Tidak ada lah, ngapain beliau cawe-cawe? Pak Joko itu sepanjang yang saya tahu tidak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan masih di kabinet, orang bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran, mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil Presiden? Tidak pernah. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, merespon kabar bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyodorkan nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap untuk maju di Pilgub, Jakarta ke partai politik. Dalam hal ini, Luhut membantah kabar tersebut pada hari Minggu 30 Juni 2024. Semuanya orang nudun-nudun Pak Joko, itu pada, jangan asal ngomong lah, Pak Joko itu sepanjang yang saya tahu tidak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan, ano, masih di kabinet, orang bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran, mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil Presiden? Tidak pernah. Saya bilang kemarin di TV, saya bilang di depan guru-guru besar kemarin di UI. Tidak pernah gitu. Tidak pernah, Presiden itu sebenarnya sangat demokratis, itu yang saya masih beritahu. Sangat demokratis, menurut saya maaf, kadang-kadang terlalu demokratis juga menurut saya, karena mungkin saya tentara ya, saya enggak tahu ya, tapi beliau sangat dengerin semua. Jadi kalau itu dibilang, saya orang yang ngomong itu mungkin siapa tuh, sakit jiwa kali itu. Tapi pengamat bilang, Pak Joko yang akan cawe-cawe di Gibran itu enggak benar. Enggak ada lah, ngapain beliau cawe-cawe? Tapi memang, kamu mau cari mana approval rating, udah mau selesai presidensinya, masih berapa tuh? 70-70. Hah? 75-76. 75-76, di mana kamu cari? Ya dua Presiden Amerika yang kumpulin approval ratingnya, masih menang. Dilansir dari Kompas.com, sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Abu Bakar Al-Hasbi, menyebutkan Presiden Jokowi-Dodo alias Jokowi, menawarkan nama putra bungsunya Kesang Bangarap ke sejumlah partai politik untuk dapat maju menjadi calon gubernur atau wakil gubernur dalam Pilgub Jakarta 2024. Saat penutupan sekolah partai PKS di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024, Abu mengatakan Jokowi tak hanya menyedorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ke satu part pol, tetapi juga ke sejumlah part pol lain. Dia tak membantah maupun membenarkan PKS menjadi salah satu partai yang ditawari nama Kesang oleh Jokowi. Pernyataan Abu itu juga mendapatkan tanggapan dari sejumlah partai politik, termasuk dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya masuk. Jadi ada harapan PDIP juga tergabung dalam koalisi ini? Ya kita berharap gitu. Kalau PDIP kan ingin papas ya, yang jaring calon gubernurnya? Yang dalam politik gitu ya, waktu itu menentukan, jatuh konsumsi ini. Biarkan aja dulu berjalan. Kalau perlu semua partai dukungannya senangpap. Sejauh ini apa sih yang membuat perpundangan kamu ini akan melihat senangpapnya? Ya ada pentingan apa-apa kita coba aja. Jauh jalan, nanti akan kekau. Tapi sejauh ini partai yang paling misalnya memberikan senang positif untuk musuh aman ini ada gak sih? Berjalan waktu nanti. Waktu cus unwinah lilat, waktu itu pengobatan. Nanti kita obati suasana jadi yang terbaik. Habib, kita mau nangetin soal isu cawe-cawe Pak Jokowi di IPKD ini kan? Sudah biasa deh, cawe-cawe mulai dari Presiden sampai Maret. Biasa. Jadi gak ada masalah, lebih aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nodorin KSN jadi wakilnya RK. Sudah, sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan? Nyodorkan. Ya kita lihat saja. Itu nyodorkan kepedaannya.